DPD LASKI Kabupaten Garut mulai berbenah diri menjadi penyelenggara pelaksanaan MTK Sedafil 1 dan Festival Bintang Vokalis Gambus se-Kabupaten Garut yang akan diadakan di tanggal 4 dan 5 Maret tahun 2023. Sejumlah sarana dan prasarana kegiatan sudah sangat matang dari mulai technical meeting termasuk konsep acara, konsep panggung, sound system, dan sarana lainnya persiapan sudah hampir rampung. Diperkirakan sudah mencapai 90 persen. Sesuai agenda yang ada, pembukaan MTK dan Festival-Festival Bintang Vokalis Gambus yang akan dibuka secara resmi oleh Bupati Garut Rudi Gunawan. Dengan kerjasama yang baik oleh DPD LASKI Garut, seluruh persiapan yang sangat matang untuk acara yang akan digelar di tanggal 4 dan 5 Maret. Seperti apa persiapan DPD LASKI Garut untuk acara MTK Sedafil 1 dan Festival Bintang Vokalis Gambus se-Kabupaten Garut? Di luar studio, Denny Gartiwa akan melaporkan di lokasi Sekretariat DPD LASKI. Denny Gartiwa, silahkan untuk melaporkan. Ya, baik. Linda Lusiana, hari ini saya berada di Sekretariat DPD LASKI Kabupaten Garut. Yang mana hari ini persiapan-persiapan DPD LASKI Kabupaten Garut untuk mengadakan festival MTK Sedafil 5 dan juga Bintang Vokalis se-Kabupaten Garut yang diadakan oleh DPD LASKI Kabupaten Garut. Ini luar biasa antusiasnya. Sangat membludak dalam pendaptaran yang akan diselenggarakan di tanggal 5 Maret di tahun 2023, yaitu tanggal 4 sampai tanggal 5. Nah, ini di belakang saya, juga di pinggir-pinggir saya ini ada Panitia dan juga para peserta yang siap mengikuti festival LASKI dan juga mengadakan hari ini, Panitia mengadakan technical meeting untuk hari H nanti yang akan diselenggarakan di tanggal 4 sampai tanggal 5. Nah, ini adalah budaya yang sangat bagus di mana dari tahun ke tahun DPD LASKI Kabupaten Garut mengadakan festival selalu penuh dengan antusias-antusias para penyanyi-penyanyi muda yang mana penyanyi-penyanyi ini berbakat dan mudah-mudahan dengan adanya festival ini yang diselenggarakan oleh DPD LASKI Kabupaten Garut akan menimbulkan bibit-bibit baru generasi muda untuk meningkatkan yang namanya kualitas daripada tarik suara dan juga mempublis kepada masyarakat nasional bahwa DPD LASKI Kabupaten Garut mencetak anak-anak di Kabupaten Garut yang berbakat dalam dunia tarik suara dan juga di dalam dunia MTK. Maka dari itu, nanti hari finalnya, yaitu di tanggal 4 sampai tanggal 5 DPD LASKI, kebiar secara seluruhan di tempat ini. Demikian, Linda Lusiana, saya Denny Gartiwa melaporkan dari DPD LASKI Kabupaten Garut.